Yo, balik lagi sama gue Ginza Yunus Oke, di video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon Hero of Leaf Valley Dan disini gue bakal kasih tau gimana caranya untuk mendapatkan best ending Atau ending terbaik di game ini Caranya itu gampang banget Beda dengan event-event yang lain Kalau event-event lain kita harus berteman dengan warga Tapi kalau event mecha ini adalah Kita cuma tinggal datang ke tempat Event itu akan terjadi ya Jadi otomatis kalau kita datang ke tempat A misalkan ya Dan otomatis event itu bakal terjadi ya Cutscene bakal muncul ya Karena menurut gue event mecha ini adalah event paling gampang ya Best ending ini adalah event paling gampang Karena kita tidak perlu repot-repot temenan sama warga Oke, event ini bakal terjadi di yang pertama itu adalah Mecha Nickel Crow ya Atau melawan robot gagak Nah, pas kalian keluar di tahun pertama ya Tahun pertama winter tanggal 2 Kalian bakal dapet cutscene ini Dimana para kurcasi ngasih tau Ada sesuatu yang aneh Ada robot gagak di depannya Toko Louis dan Toko Lila Nah, tempat tokonya Louis dan Toko Lila adalah Cutscene pertama Kita bakal melawan robot gagak Nah, disini dikasih tau lah sama kurcaci ya Nah, itu caranya gampang banget Kita tinggal datang ke tempat yang dibilang kurcaci Nanti otomatis cutscene-nya bakal ada sendiri Bakal dapet sendiri Tidak perlu temenan sama warga ya Nah, ini adalah robot yang diciptakan oleh Funland Company Akhirnya mereka bergerak untuk mencoba menghancurkan desa yang ingin dibuat mereka itu jadi taman hiburan ya Makanya ini cara mereka lah Cara curang mereka untuk mengalahkan MC atau karakter kita Dan disini kita bakal adu mekanik melawan robot meca Pertama miliknya CEO Funland Company ya Renton, Charles, dan juga Alice Dan disini Louis, kalian bisa lihat dia minta bantuan untuk mengalahkan robot itu teman-teman ya Akhirnya mereka bergerak ya Nah, disini misinya bener-bener gampang sekali teman-teman ya Dimana nanti bakal disuruh kita rebut-rebutan gitu Cepet-cepetan ngambil item Nah, itemnya itu disediakannya 5 ya Jadi kalau misalkan kita udah dapet 3 Robotnya dapet 2, otomatis kita menang ya teman-teman ya Oke Pokoknya cepet-cepetan ngambil barang di bawah tanah ya Nah, ini nih, barang-barang kayak gini nih Nah, kalau merah-merah gitu tandanya dia mau ngambil nih Dia bakal ngambil Tuh, dia bakal ngambil ya Kita harus cepet-cepetan pokoknya sama dia Nah, gue udah dapet 2 Gue dapet 3 Oke, udah dapet 3 jadi aman ya Dan disini otomatis kita menang Melawan robot gagak miliknya CEO Funland Company ya Dimana disini dia bakal kayak rusak begitu ya teman-teman ya Dan jatuh ke air Nah, ini dia Nah, nanti bangke-nya itu ya Bangke robotnya itu bakal masuk ke tempat langkah kita atau storeroom ya Bakal kesimpan sendiri teman-teman ya Kalau kalian misalkan baru main gitu Nah, disini bangga banget lah pokoknya Louis ya Sama MC kita Karena kita berhasil mengalahkan teknologi yang luar biasa gitu Nah, disini kalian bisa lihat sendiri Alice, Renton, dan Charles itu kayak kaget banget Dia nggak nyangka robotnya itu bisa dikalahkan oleh petani biasa yang baru dateng gitu Dari kota ke desa gitu Nah, ini dia Event pertama ya Eventnya gampang banget teman-teman Cuma ngerebutan item gitu Kalau kalian udah dapet 3 item ya Otomatis menang lah Ya, yang gue bilang Event pertama ini cuma datang ke tempat aja Di tahun pertama ya Winter Winter tanggal 2 Oke, untuk event meca yang kedua itu Bakal terjadi di tanggal 20 winter tahun pertama Nah, untuk mendapatkan cutscene-nya itu gampang banget teman-teman Yaitu kita harus ke daerah pertabangan Nah, disini tim bakal ngasih tau Bakal ada sesuatu di pertambangan Jadi kita disuruh ngecek ke sana ya teman-teman ya Nah, katanya ada robot mall ya Atau robot tikus tanah teman-teman ya Jadi disini gue bakal menuju tempat pertambangan Oke, disini gue cepetin gamenya ya Kita cepetin Oke, kita sudah sampai di pertambangannya Dan disini kita bakal dapet cutscene Dimana kita bakal bertemu dengan Rudolf ya teman-teman ya Dia disini bakal ngasih tau bahwa Si Si Iovan Lane Company berulah lagi Katanya ini sangat berbahaya Kata si Rudolf ya Karena dia membuat lubang di area pertambangan gitu Karena bahaya banget ini ya Kalau misalkan batu-batunya runtuh kan Sangat-sangat berbahaya banget lah ya Buat keselamatan warga teman-teman Nah, disini kemunculan robot tikus tanah Kalian bisa lihat sendiri Nah, ini adalah Ulah dari Von Lane Company Nah, misinya untuk melawan robot tikus tanah ini adalah Dengan cara kita Ngetok sampai darahnya habis ya Itu gampang banget misinya Ini bener-bener misi paling gampang menurut gue Kita cuma ngetokin sampai Darahnya robot tikus tanah ini Sampai habis ya teman-teman ya Tapi kita disini juga misinya harus ngelindungin Kayak semacam batu pertambangan ya Oke, disini gue bakal kasih lihat Cara ngelawan mereka ya Oke Nah, disini mereka bakal Melakukan Lubang-lubang lagi ya Melakukan perlubangan-perlubangan lagi Oke, disini gue udah siapin Palu gue Oke, let's go Nah, kita harus ngelindungin demonnya ya Jangan sampai kecuri gitu katanya Nah, mana dia Kita tunggu dia muncul Baru kita getok teman-teman Harus cepat ya Boom Nah, ada darahnya tuh Harus cepat ya Jangan sampai mereka masuk ke tanah lagi Karena kalau sampai habis kita gagal misinya Nah, disini cuma perlu memukul dia dua kali teman-teman ya Dan otomatis misi kalian selesai Gampang banget lah Nah, kalian bisa lihat sendiri disini Robot tikus tanahnya hancur ya Atau tidak bisa bekerja lagi robotnya ya Atau rusak lah Marah disini karena ngancurin robotnya dia Apa yang kamu lakukan tuh katanya ya Dia kesel karena robot ini dibuat dengan harga yang sangat mahal gitu Dan gue nge-hancurinnya Jahat juga sih sebenernya gue Tapi Sebenernya lebih jahatan mereka ya Karena mereka Ngebor sembarangan kan Nah, disini hancur Nah, mereka masuk ke lubang yang mereka bikin ya Oke Kita berhasil menang lagi Nah, disini mereka jatuh juga Kasian banget ya Apes banget Oke, kita sudah Menyelamatkan pertambangan Si Rudok bilang terima kasih ya Emang company ini bener-bener Sudah mulai bergerak teman-teman ya Untuk menghancurkan desa Oke, untuk adegan ketiga ini Kita bakal dapetin di tahun kedua Di spring tanggal 5 teman-teman Yang dimana pas kita keluar Kita bakal dapet cutscene langsung ya Nah, kita bisa lihat disini Kita bertemu dengan Woody Katanya ada sesuatu di tempatnya dia Di carpenter Jadi gue harus ke carpenter ya Jadi Cutscene ketiga ini bakal terjadi di tempatnya Woody teman-teman Nah, katanya Ada robot yang dibuat oleh Funland Company lagi Oke, jadi kita harus ke rumahnya ya Oke, kita menuju rumahnya teman-teman Gue cepetin aja ya Nah, kesini Nah Disini berarti otomatis kita Bakal melawan Mecha nickel tree Atau robot pohon teman-teman ya Nah, disini kalian bisa lihat sendiri Wah, robotnya Gede banget Nah, robotnya ini disini digambarkan kayak ini ya Kayu gitu Batang pohon gitu Tapi disini dia tersangkut teman-teman Nah, lihat Pengen ngancurin Kayaknya sih pengen ngancurin hutan Tapi sayangnya Robotnya itu tidak bisa bergerak ya Nah, robotnya ini dikendalikan pakai remote control yang dipegang oleh Charles ya Oke, kita lihat Nah, disini Si Woody seneng karena robotnya itu Apa ya Kayak stok gitu kan Tapi disini kita bakal ada pilihan Nah, pilihan ini Wajib banget kalian jawab dengan benar teman-teman Karena kalau salah Kalian bakal gagal dapat event ketiga ini Cara yang pertama itu adalah Kita pilih save Alice ya Gue tau disini sebenernya Alice itu jahat Tapi disini emang misinya kayak gitu Kita harus nolongin si Alice ya Sampai disini Woody aja gak suka gitu Sama pilihan gue Kita pergi ke rumah atau tetap disini Kita pilih stay Nah, disini Kita pilih stay Terus pilih yes Intinya disini kita bakal nyelamatin Alice lah ya Sama robotnya Dan disini gue dikatain Sama si Woody idiot katanya ya Gara-gara mungkin karena gue Nolongin orang yang salah gitu ya Oke, tapi disini walaupun dia marah Tapi dia tetap memberikan kapaknya ke gue ya Untuk membantu si Alice Oke, disini sebenernya Charles, Alice, dan Renton Agak-agak ketakutan karena Si MC bawa Ini ya, apa X ya Bawa kapak pemberian dari si Woody Padahal disini niatnya itu Cuman pengen nolongin dia Misi ketiga Event mecha itu setau gue sih Cuman harus jawab pertanyaan dengan benar Dan Motongin Kayu yang ganggu robot aja sih Dan otomatis dia bakal kelar Oke Ulama juga ya motongnya Karena ini pohon besar ya Jadi memang perlu Banyak Potongan Untuk bikin dia ketebang Nah disini akhirnya Robot pohon itu Bisa berjalan Nah disini malah si Charles seneng ya Karena robotnya sudah bisa Dikendalikan Nah disini Alice kaget Kenapa dia nolongin gitu ya Dia gak ngerti maksudnya Dari MC ini apa Dan Charles dan Renton disini Kalian bisa lihat sendiri Mereka malah Berebutan Untuk Mengendalikan Robot pohon Yang membuat robot pohon ini Rusak atau mati Dan hampir meniban Alice Temen-temen Waduh parah ya Kalau gak diselamatin sama MC Wah Alice bisa gepeng guys Jadi geprek dia Disini Nanyain keadaan Bosnya Apakah bosnya Tidak apa-apa Dan waduh Ini adalah momen Dimana menang banyak MC ya Karena emang Sebenernya gak sengaja sih Apa yang kamu lakukan Katanya ya Pergi katanya ya Padahal niatnya dia bahaya kan Buat nolongin si Alice gitu Dari kejatuhan robot pohon gitu Dan disini Charles bilang Kalau Bosnya itu Mukanya merah ya Dikiranya Mukanya kebakaran gitu ya Padahal disini Si Alice udah Ada rasa-rasa suka sama MCnya nih Temen-temen nih Apa Bisa dibilang Udah mulai baper lah ya Jatuh cinta gitu Dan disini dia pengen pulang Ke rumah aja katanya Oke Nah disini pokoknya dia udah Kayak apa ya Pandangan dia terhadap MC itu yang Menyebalkan itu Udah berubah temen-temen ya Dia ngerasa Kalau ternyata Nih anak baik Nih cowok Nih laki-laki ini Baik ternyata ya Walaupun dia jahat sama Si Alice lah ya Walaupun si Alice ini jahat sama dia Tapi dia masih tetap Pengen nolongin Alice gitu Jadi gak Mandang Warga Kita cuman nolongin Alice Jawab pertanyaan dengan gampang ya Dengan benar Dan cuman nebang pohon aja Dan otomatis eventnya kelar tuh Event ketiga Oke disini gue bakal Mendapatkan event keempat Yaitu Mechanical Horse Atau melawan robot kuda Temen-temen ya Adegan ini bakal terjadi Kat sini terjadi Di tahun kedua Di spring Tanggal 22 Ya temen-temen ya Saat kalian keluar rumah Kalian bakal Disambut sama Bob ya Dia bakal ngasih tau Bahwa Funland Company Menciptakan robot kuda Dan Telah menunggu di Kua Living Race ya Atau biasa tempat Untuk Race Day kuda-kuda gitu Temen-temen Nah disini kita disuruh Bawa kupa Dan jangan lupa Bawa item Buat Penambah kecepatan Atau stamina Buat kuda ya Disini gue saranin Kuda kalian harus Hatinya 5 Kenapa harus 5 bang Karena kalau hati kalian Di bawah 5 Gue jamin kalian Gak bakal menang Temen-temen Karena kuda Miliknya Funland Company Ini benar-benar Kuat banget Benar-benar Cepet banget Dan disini Sayangnya gue Gak ada potan-tarut ya Atau Item kecepatan Belum gue bikin Jadi disini gue cuma Modal pake Grand Herb ya Jadi disini gue bakal Hemat-hemat lah ya Supaya gue bisa menang Oke Kita bakal Ketempat Race Day Disini kita Taruh stamina dulu ya Kita pasang item kita Buat balapan Gue pake Grand Herb semua Oke Kita ploncet Oke Setelah selesai Kalian tinggal keluar Nanti adegan Cutscreennya Bakal terjadi Nah ini Event Mecha keempat ini Menurut gue yang Susah sih Ini susah sih Ini yang menurut gue Paling susah sih Oke Kita ketemu Sama Gwen Dan Bob ya Disini Kita Seteam lah Mereka Sedangkan kita bakal Melawan Charles sendirian Jadi 3 versus 1 Sebenernya gak adil juga Tapi Menurut gue adil-adil aja sih Karena Lawan kita itu robot kan Jadi Bisa lah Kita Bertiga nih Gas gitu ya Oke Nah disini Kita lihat Kemunculan Robot Kuda Milik Funland Company Oke Ini dia robot Kudanya Temen-temen ya Lihat Waduh Serem banget ya Gak ada capeknya Ini robotnya Jadi disini Nanti gue bakal Hemat-hemat Stamina gue ya Harus bener-bener Pinter-pinter Mainin stamina sih Gue Biasanya gue Kalau pake item Kecepatan itu Nunggu Udah kuning ya Atau udah mau setengah Gitu Stamina gue Biasanya gue pake Kecepatan gue itu Di pas belokan Temen-temen ya Oke Let's go Langsung aja Kita Balapan Pokoknya gue bikin Kuda gue ngebut dulu Gitu Pas belokan Gue biasanya Gue pecutin lagi tuh Kuda gue Kalau lurusan Gue jarang sih Gue jarang Gue pecutin gitu Karena stamina nya Bakal cepet abis Let's go Di ujung lagi Susah nih Oke Kita ngebut dulu ya Oke Dibelokan Staminanya kita pake Kita pecut Kuda kita Kalau dilurusan Jangan guys Oke Lumayan kenceng kan Oke Belokan Nah ini paling PW ini tempat Samping Ini ya Kiri ya Ini tempat paling PW Kita gak bakal bisa Di Salib gitu temen-temen ya Lihat Oke Aduh udah kenceng banget coy Sabar 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 Pokoknya Kiri ujung ya Itu tempat paling PW Karena susah bakal disalib Tapi sayangnya tadi Gue disalib Bob Kita satu tim Bob malah ditabrak Gue PA Bob Aneh ya Si Bob Malah ditabrak Gue guys Oke Ngebut Ngebut Aduh Bob Malah ditabrak Ayo cepat 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 Let's go Let's go Menang Sorry guys Emosi Karena gue kesel banget Sama si Si Bob ya Kita lagi bertim Kita sedang Melawan Robot gitu Malah dia nyalip Gue Ditabrak pula Astaga Tapi yang penting Kita menang Kamu berhasil Katanya Ginza Kamu berhasil Mengalahkan robot kuda Itu bener-bener Menakjubkan Dan disini Charles juga Nggak percaya Karena itu robot kuda Mustahil bisa dikalahin Oke disini Akhirnya gue mendapatkan Event Meja keempat Nah disini Kalian bisa lihat sendiri Perubahannya Alice Dia kayaknya Udah gak jutek Gitu sama gue Malah seneng Kalian lihat sendiri Nah gue bingung juga Mungkin karena Yaitu Karena dia udah ada Rasa suka Sama MC Gara-gara ditolongin Di event meja ketiga Temen-temen Oke Kita dapet Event meja keempat Dan berhasil Mengalahkan Robot meja Nical horse Atau robot kuda Oke 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 Kita dapet Temen-temen Oke disini Gue bakal Mendapatkan Adegan kelima Di event meja Temen-temen Yang dimana Event ini Bakal terjadi Di tahun kedua Summer Tanggal 14 Nah disini bakal ada Katie yang ngasih tau bahwa ada sesuatu di samping gerejanya atau di danaunya ya temen-temen ya Jadi langsung aja kita cepet-cepet aja menuju tempat danau ya Apa yang bakal dilakukan lagi oleh para CEO Foodland Company kita lihat aja Oke disini bakal gue cepetin aja Nah ini dia Nah disini kita bisa melihat sesuatu bahwa ada Alice Renton dan Charles yang sedang menggunakan perahu karetnya ya Oke disini dia katanya pengen mengalahkan MC ya Gue gak tau dia telah menciptakan sesuatu lagi sepertinya tapi gak tau itu robot apa Nah disini bakal dikasih tau bahwa mereka membuat robot ikan ya temen-temen ya Yang dimana dilepaskan ke danau dan robot ikan ini ternyata sangat-sangat agresif banget Kalian bisa lihat sendiri malah senjata makan tuan ya temen-temen ya Malah menyerang perahu karet miliknya Alice Dan disini mereka bertiga akhirnya terjebak di danau ya Dan ternyata mereka bertiga itu tidak bisa berenang Nah disini misinya gampang banget temen-temen ya Dimana misinya ini kita harus nangkepin ikan ya Oke gampang sih soalnya nangkep ikan itu kayak nangkep ikan biasa temen-temen ya Kita pilih yang kedua ya opsi kedua kita bakal nolongin dia Kalau kita pilih yang pertama ya otomatis kita gagal gitu temen-temen Oke kita suruh tangkep ikannya di malat leg ya Robot ikannya Nah disini udah pada manggil bantuan juga Si KT udah manggil si Bob, Joe, dan Kurt ya Untuk ngebantuin mereka Karena mereka kan ada tiga ya kan Ada tiga orang Jadi harus ada banyak orang yang ngebantuin mereka gitu Nggak mungkin MC doang Kan nyelamatin tiga orang di danau Makanya mereka minta bantuan ke Bob, Joe, dan Kurt Oke disini juga ada waktunya Waktunya itu darahnya Alice Jadi jangan sampai darahnya Alice sampai habis ya Oke Nah ini kalau ikannya warna biru muda Berarti pilih yang biru muda juga ya Nah Kita tinggal liatin lingkaran aja Nah satu Robot ikannya ada tiga ya Terus ini warnanya biru tua ya Berarti kita harus pilih yang ketengah Nah yang tengah ini ya Itu harus sesuai warnanya ya temen-temen ya Karena kalau tidak sesuai warnanya Otomatis nggak bisa diambil ikannya Ini karena agak terlalu jauh Jadinya dia nggak langsung nyamber Kita deketin aja Harus deket juga ya kailnya Biar dia ngerespon temen-temen Oke Aduh Nah ini agak lumayan susah ya Karena ikannya gerak temen-temen ya Nah akhirnya dimakan juga Dua Oh darahnya Alice sudah setengah lagi Event mecha ini menurut gue gampang-gampang susah sih Soalnya penentuannya itu di ikan makan atau nggak ya Menurut gue ini event yang tersusah kedua ya Setelah lawan robot kuda Dan disini berhasil kita Mendapatkan tiga ikan yang telah dilepaskan di Danau Malat Lake Nah ini yang terakhir ya Kenapa ikannya harus diambil? Karena kalau ikannya tidak diambil Dia bakal nyerang MC atau karakter yang lain ya Karena agresif banget Karena robot ikan ini Kalau gue liat-liat sih Bentukannya kayak ikan piranha ya Sedangkan kalau di dunia nyatanya itu Ikan piranha itu bisa memakan manusia Karena dia suka daging ya Jadi sangat berbahaya Makanya mereka ngambil ikannya dulu nih MC narikin ikannya dulu keluar Biar Nggak ada yang celaka gitu Oh aku tidak bisa berenang Disini Alice sudah pasrah temen-temen ya Dia sudah pasrah apakah dia bakal meninggal gitu Udah pingsan lah ya Tapi disini ternyata Dia ditolongin sama MC ya Nah Berarti otomatis misinya komplit ya temen-temen ya Nah itu dia event mecak 5 Ya lumayan susah juga sih menurut gue ya Dari event yang paling susah itu yang pertama menurut gue kuda dah Kuda yang kedua baru event ikan ini Ya kalian bisa lihat sendiri tadi gue lumayan agak kesusahan kan Nari ikannya kan Nari ikannya agak susah karena jalan-jalan mulu Nah disini dia selamat lah ya Nah disini gue udah berhasil dapetin 5 event mecak ya Tapi disini belum komplit juga temen-temen ya Oke di adegan kelima ini bakal ada pertanyaan dari Alice Dia menanyakan apakah kamu suka tentang desa ini atau kota ini Kalian tinggal jawab yes aja ya Supaya kalian dapetin best ending Kalau kalian bilang no Nanti kalian gak bakal bisa dapet best endingnya temen-temen ya Oke temen-temen gue udah selesai dapetin semua event mecak Dan itu belum bisa dapetin best ending Kenapa? Karena kita harus jawab pertanyaan Alice dengan benar ya temen-temen ya Nah jawab pertanyaan Alice yang pertama itu adalah di summer 16 ya Atau sampai fall tanggal 3 temen-temen ya Event ini bisa kalian dapetin Nah disini gue bakal ke gereja ya Untuk ngejenguk si Alice Karena pertanyaan ini wajib banget dijawab ya temen-temen ya Karena kalau gak dijawab Kalian gak bakal dapet best ending gitu temen-temen ya Oke gue bakal kesini Nah kita bakal ngejenguk si Alice ya Nah disini ada opsi pilihan Kita kesini untuk menertawainya atau ajak bicara Kita pilih opsi yang kedua Ya Oke pokoknya pertanyaannya itu harus dijawab dengan benar ya Karena ini sangat-sangat penting untuk mendapatkan best ending Oke Oke pertanyaan itu doang Kita tinggal pilih opsi yang kedua Pertanyaan kedua bakal terjadi di tahun kedua Bulan fall tanggal 5 ya Yang dimana ini bakal terjadi adegannya saat kalian keluar rumah Seperti yang kalian lihat disini gue langsung dapet adegannya ya Nah disini si Alice bakal ngasih pertanyaan ke kalian Kalian harus jawab dengan benar Supaya kalian bisa mendapatkan best ending ya temen-temen ya Nah disini dia sudah masuk ke dalam rumah kita Nah ditanyain sama si Alice nih Apakah kamu ingin melindungi desa? Disini kita pilih yang opsi kedua yaitu Aku ingin melindungi desa ya Kalau kalian pilih opsi yang pertama Itu kalian tidak melindungi desa Makanya pilih opsi yang kedua ya temen-temen ya Nah nanti disini Dia bakal ngasih pertanyaan lagi temen-temen Oke Nah disini kalian pilih Yang kedua Nah otomatis kalian udah kelar Dan kalian bakal mendapatkan best ending ya Kalian udah kelarin 5 Event mecha ya temen-temen ya Dan sudah menjawab pertanyaan Alice dengan benar semua Nanti di akhir tahun kalian langsung dapet best ending Oke disini gue sudah masuk akhir tahun kedua temen-temen Yang dimana gue udah kelarin 5 event mecha Dan sudah menjawab pertanyaan Alice dengan benar Dan coba kita lihat disini Apakah benar gue bakal mendapatkan best ending Atau tidak Kita lihat saja Ini gue main ngulang dari awal temen-temen Dan gue cuma tidur-tidur aja temen-temen ya Kagak berinteraksi Kagak ngikutin event yang lain Cuma fokus ke event mecha doang ya Sama jawab pertanyaan Alice Nah kita lihat Kita cepetin aja ya temen-temen ya Dan boom Bener aja Kita dapet best ending temen-temen ya Kita dapet best ending ya Nah disini mereka manggil warga-warganya ya Ya jadi disini gue cuma fokus ke event mecha aja ya Yang seperti gue bilang Dan jawab pertanyaan Alice dengan benar Otomatis langsung dapet temen-temen ya Langsung dapet best ending ini temen-temen ya Disini gue bakal kasih tau Untuk mendapatkan best ending syaratnya itu adalah Yang pertama kalian harus ikutin event mecha aja Yang kedua jawab pertanyaan Alice dengan benar Yang ketiga kalian ngumpulin uang 50 ribu gold Nah uang ini juga harus kalian kumpulin Supaya memicu adegan best ending ya Karena gue udah pernah nyoba Tidak ngumpulin uang 50 G itu tidak dapet best ending ya Jadi disini Saran gue kalian ngumpulin uang 50 G juga ya Untuk dapetin adegan best ending ini temen-temen ya Tapi tenang aja Uang itu gak bakal diambil Alice Uang itu bakal balik lagi ke kita gitu Jadi kita gak bakal ngeluarin duit sepeserpun Oke ini dia ending best ending Gue kasih tau caranya gimana Semoga membantu kalian ya Oke gue Ginza Indus pamit See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax